Halo badminton lovers, salam olahraga tetaplah bersemangat ya di video kali ini saya akan menunjukkan tentang cara melakukan gerakan kaki atau biasanya disebut badminton footwork ada beberapa, yang pertama adalah di sudut kanan belakang bisa dilakukan dengan loncat kecil sekali kemudian loncat tinggi dengan posisi kaki kanan tetap mendarat di sebelah belakang pukulannya bisa digunakan pukulan smash, lob, atau drop shot tergantung, jadi sesuaikan ya kemudian yang kedua, sama sudutnya di kanan belakang tapi gerakannya kakinya menggunting jadi seperti itu loncat kecil sekali, kemudian diputar dan kakinya kanan menjadi di depan ini saya tunjukkan untuk atlet single sebenarnya bisa dipakai untuk atlet ganda jadi footwork yang saya tunjukkan disini bisa untuk single dan bisa untuk ganda jika untuk ganda, ini untuk pemain belakang ya kalau untuk di sudut belakang atau di kanan belakang atau di kiri belakang berarti posisi untuk pemain ganda yang di bagian belakang ini untuk yang ketiga yaitu di sudut kiri belakang kita tidak melakukan backhand tapi kita melakukan guntingan kaki atau seizure jump sudah saya tunjukkan sekilas di teknik yang jumping smash ya jadi geraknya ini kalau single di tengah kalau ganda di belakang ditarik satu kemudian diputar menggunting bukulannya sama bisa lob smash atau drop shot sekarang untuk footwork yang keempat untuk footwork yang keempat jika kita mendapatkan bola di sudut kiri belakang kita melakukannya tidak menggunting atau bukan scissors tetapi kaki kanannya tetap berada di belakang dan diangkat untuk gerak footwork ini kalau dikombinasikan dengan gerak teknik drop shot dia merupakan gerak tipungan jadi seperti menyemes tapi hasilnya adalah bola drop shot seringkali lawan tertipu dengan pukulan ini sekarang yang kelima untuk backhand bisa backhand drop bisa backhand clear kita fokus di footworknya aja ya jadi ada pertanyaan tempoh hari untuk mengambil bola di backhand footworknya bagaimana posisinya pada saat kita menghadap lawan yang ditarik adalah kaki kiri dulu lihat bergeser dulu kiri kemudian barulah membalikkan badan jadi jangan langsung kaki kanannya dibalikkan badannya kita tidak bisa menyesuaikan kecepatan atau posisi impaksia telkongnya jadi geraknya disantaikan dulu relax kirinya bergeser dulu barulah dibalik badannya sekarang yang keenam ini cutting smash jadi ibaratnya kalau kita menerima bola lob serang kita tidak boleh mengambilnya di titik yang terjauh ini khusus untuk single ya bisa juga untuk pemain ganda tapi kondisinya di depan jadi geser sekali langsung dipotong lob serangnya itu langsung dipotong loncatannya tidak harus tinggi yang penting bergeraknya ke samping kanan itu secepat mungkin sambil meloncat sedikit cara ini untuk menanggulangi terkena lob serang lanjut yang ketujuh ya ini sebaliknya yakni di sisi sebelah kiri jika kita terkena lob serang di area backhand kita tidak perlu mengambilnya di titik terjauh tapi bisa langsung dipotong di samping bisa juga untuk pemain ganda yang di depan agak mundur sedikit kemudian bergerak ke samping jadi kabinnya tidak usah dipindah tetap kiri di kiri kanan di kanan geser sekali kemudian loncat kecil saja tidak usah ikut-ikutan tinggi seperti itu ya bagi kalian yang masih baru belum melakukan subscribe tidak apa-apa klik saja tulisan pb kusuma tangkas kemudian klik video ada banyak di situ sekarang footwork yang ke delapan yaitu di sudut kanan depan netting untuk gerak kakinya ada berbagai macam jadi yang pertama adalah tipe running kakinya seperti berlari kemudian berhenti dengan posisi kaki kanan di depan kemudian yang ke sembilan ini bahasa kepelatihannya adalah sase sase artinya ditempelkan kemudian digeser sebelahnya jadi perhatikan kiri nempel kemudian kanannya bergerak untuk mundurnya saya akan bahas di footwork yang berikutnya atau di jilid yang kedua ya ada banyak jadi saya pisah bagi dua aja ini bisa dilakukan untuk single bisa juga untuk ganda untuk ganda sudah saya tunjukkan di video yang lalu sekarang yang ke sepuluh gerak kakinya menyilang ke belakang kirinya menyilang kemudian barulah kanan bergerak maju ini bisa pukulannya bermacam-macam bisa netting lurus, netting silang dorong atau drive ataupun angkat ke belakang lawan jadi kita disini belajar footworknya untuk yang jilid dua akan saya buatkan drillingnya beserta bola jadi pemanfaatan teknik yang selama ini kalian dapat digabungkan dengan footwork sekarang footwork yang ke sebelas yaitu di sisi atau di sudut kiri depan atau di sudut backhand depan dekatnya net jadi gerakannya sama yaitu ada tiga gerakan yang pertama adalah gerakan gerakan running gerakan running atau berlari kirinya melebihi kaki kanan kemudian kanannya baru bergerak dihentikan di depan pukulannya terserah ya ini yang kedua belas yakni sase untuk kakinya ditempelkan di kaki kanan yang kirinya kaki kiri nempel ke kaki kanan kemudian kaki kanannya bergerak maju jadi di bahasa kepelatihan disebut sase ini untuk pengambilan bola neteng depan nantinya bisa dikombinasi dengan sropot atau netgill ya kita belajar footwork dulu untuk jilid dua video-video ke depannya akan saya tunjukkan bagaimana mengkombinasikan gerak kaki atau footwork dengan teknik yang kalian punya yang ketiga belas yakni bergeraknya di belakang kaki kanan kaki kanan maju kirinya bergerak di belakang kemudian kaki kanan maju lagi nanti sesuaikan suka yang mana jadi ini ada beberapa pilihan tidak diwajibkan kalian harus melakukan satu persatu jadi saya beri pilihan kalian suka yang mana silahkan bagi yang belum subscribe tidak apa-apa klik tulisan PPK Suma Tangkas kemudian pilih playlist disitu ada banyak video yang bisa diperdalami sekarang footwork yang keempat belas ini untuk pemain single ya ini return smash footwork jadi kalau kita di smash di sisi sebelah kanan yang jauh dari badan kakinya bergerak satu langkah ke kanan menyamping seperti itu untuk pukulannya bisa berupa rem di rem dikembalikan pelan di depan net atau diangkat lurus atau silang ke belakang untuk yang footwork nomor 15 ini berupa return smash juga tapi di sebelah backhand ada dua macam cara melakukan return smash atau footworknya yang pertama adalah dari kondisi siap di tengah untuk single ya kaki kanannya yang bergerak ke samping kemudian pukulannya tinggal diatur mau dipelankan atau dikeraskan jadi gerak kakinya kaki kanan yang bergerak ke samping ini sama return smash juga di backhand tapi yang bergerak kaki kiri jadi silahkan ikuti atau sesuaikan keinginannya mau yang bagaimana kalau kita mendapatkan semesan yang jauh dari badan kita gunakan kaki kanan yang bergerak tapi kalau dekat dengan badan kaki kiri ini yang ke 17 ya ini ketika kaki kita terlambat atau reflect kita hilang kita mendapatkan bullet drive di sisi backhand jadi kita tidak melangkah tapi kita meloncat menerjang ke samping backhand dengan begini pukulan akan lebih keras dan juga untuk langkahnya bisa menjangkau meskipun lambat atau reflectnya hilang kita mendapatkan bullet drive ya ini ya nah kini saatnya kalian melakukan subscribe agar kalian tidak tertinggal informasi dari saya klik aja subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya semua demikian tutorial di video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati